Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ketemu lagi di channel ku disini Sekarang aku mau bacain untuk Yodiak Gemini ya Kayaknya ini ada energi Kesiapan ya Siap secara mental disini Dalam hatimu ada kesiapan disini ya Misalnya dari persiapan aku bikin video itu Enggak ribet Enggak ribet Lilinnya juga Apinya Mudah untuk aku bakar biasanya Agak sulit ya Sulit dinyalain ya gitu Sekarang ada perubahan yang cukup Bagus ya Oke seperti kartu yang satu ini ya Ada well over tune Keberuntungan sedang berpihak Kepadamu gitu Atau disini yang benar-benar kayak yang udah lelah ya Dengan Sikap seseorang disini ya Yang mulai bisa dimengerti gitu ya Bisa dimengerti Artinya disini bahwa kalian sudah bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi secara mental Kenapa ada well over tune? Karena kalian udah terlalu lama ya Menderita Sudah terlalu lama tersiksa Sudah terlalu lama selalu dikejar-kejar rasa Tidak nyaman dengan Orang yang selama ini kalian harapkan Kalian Cintai mungkin disini yang Sulit untuk dewasa disini ya Sulit untuk bisa menjadi dirinya sendiri Karena ada sesuatu hal di luar dari kemampuan dirimu Dia tidak bisa memenuhi janjinya Dia tidak bisa menjadi seseorang yang kau inginkan disini ya Seperti itu Apa sih? Kayak gimana? Ini ada perubahan-perubahan yang langsung Masuk ke dalam kehidupanmu Karena disini waktunya Kalian untuk bahagia Gitu Untuk bahagia banget sekarang tuh Kenapa? Yang tadinya kalian ngejar-ngejar dia Dia sekarang yang ngejar-ngejar kalian Ya Yang tadinya bohongin kalian Sekarang dia pengen jujur-jujuran Pengen memperjuangkan kembali cintamu Yang pernah dia rasakan Yang tidak ada di orang lain Dia lebih baik memilih sendiri ya Daripada harus mengganti peranmu Mengganti dirimu Karena apa? Semakin dia bersama dengan orang lain Mencari penggantimu Dia semakin sakit disitu ya Kayak gitu Oke Disini ada energi yang Kesehatannya berkurang disini Ya entah kalian Ataupun pasanganmu Tapi Yang aku rasakan Kalau pasanganmu disitu Yang Yang suka bikin kalian jengkel Kesel gitu Dia lagi gak bisa tidur ya Dia lagi gak bisa Konsentrasi Dia takut Kehilanganmu disini Takut kalian Dimiliki oleh orang lain Ataupun Segera Melangkah Lebih cepat Gitu ya Mempunyai pasangan hidup Ya Dan dia takut ditinggalkan Mentah-mentah Kayak gini Kalau kesehatan Kesehatan Kalian cuma ini aja Apa Kurang minum Air putih Aku rasakan Kalian Kurang cairan disini ya Kayak gitu doang Oke Dia tuh lagi Nenangin diri Nyebuk-nyebukin diri Sementara Jauh di dalam Lubuk hatinya tuh Gak mau gitu Kalian dimiliki oleh Yang lain Selain daripada dirinya Kayak gitu Ya Disini tentang Three of one Ya Kemana Pun dia pergi Ujung-ujungnya Ke kalian lagi Ke kalian lagi Kayak gitu ya Dan Spirit-spiritnya Entah itu Teman yang punya Kelebihan Spiritual-spiritualnya Mengatakan Kamu tidak boleh Meninggalkan Dirimu Dia tidak boleh Meninggalkan dirimu Katanya Kenapa Karena disini Ada kemakmuran Ya Secara finansial Yang memberikan Perubahan yang bagus Untuk karir Seseorang itu Yang Sekarang itu Dia jauhin kamu Lalu dia ngobrol Sama spiritualnya Teman-temannya gitu ya Disini gak boleh Ngejauhin kalian Karena Mau kemanapun Mau bilang apapun Mau ke siapapun Katanya kalian itu Orangnya baik Bagus Perubahan yang bagus Buat dirinya Ya kan Dia mau ngomong Sama siapa Mau sama siapa Mau sama orang tuanya Mau ngomong sama Kerabat-kerabatnya Toh kalian itu Baik Di mata semuanya juga Ya Gitu Ini cuman gak Dewasa aja Gak mau Mengakui Kehadiranmu Gitu Yang disini tuh Bener-bener Orang-orang tuh Sayang gitu Sama Gemini Gitu Cuman Kenapa gitu ya Mesti Banyak Bersilat lidah Kayak gitu ya Banyak hal-hal-hal yang Ditutupi Gitu ya Banyak kemelekatan Kemelekatan Selama ini Terhadap orang-orang Yang gak penting Buat dia Gitu ya Dan menomberduakan Kamu Disini Demi kebaikan Dia Gitu Demi Apa ya Popularitasnya Dia Gitu Ya Disini bingung Terus Dan bingung Terus Gitu ya Jawabannya Kenapa Gitu Kenapa Gak mencoba Berdamai Aja Gimana caranya Supaya Kalian tetap Ada Disampingnya Gitu ya Gak usah marah-marah Juga Gitu Apa sih Pentingnya Marah Apa sih Pentingnya Sesuatu yang Menyebalkan Gitu Kalau memang ada Di dalam pikirannya Dia adalah bersama Dengan kamu Yaudah Gitu Kenapa Jangan berbelat Belit Bulak-belok Kiri-kanan Maju-bunur Gitu Ya kan Sementara kan Kalian itu Pengennya orangnya Jujur Jelas Terbuka Gitu aja sih Keinginan Gemini Gemini tuh Lagi tarik Spiritnya Lagi benar-benar Powerful Banget Gitu Karena Asalnya tuh Lemah banget Gitu Ngalah banget Gitu The bottom of the decknya Ada perubahan yang bagus Ada karir yang Cukup bisa Diandalkan Dalam dirimu ini Ya Tapi disini Ada luka Yang cukup Besar Yang dilakukan Oleh seseorang itu Ya Yang membuat Kalian Mesti break Tenang Ambil langkah Ambil sikap Gitu Ya Karena disini Penyembuhan kalian Belum totalitas Belum benar-benar Pulih Itu Itu Karena banyak Banyak juga Kata-kata dia Yang sering bikin Kalian Ngerasa Sendiri Gitu Dalam hidup ini Merasa kalian Oh my god Aku benar-benar Kayak yang terpukul Gitu Dengan kata-katanya Ya Walaupun gak ada Kekerasan fisik Tapi masuk ke mental Disini Oke Aku lupa Nyalain lampu Tapi ini Ini sebetulnya Emang benar juga Tujuannya Memperkuat Daya Spiritualitas Meningkatkan Keimanan Ketakwaan Dan kepasrahan Terhadap Tuhan yang maha kuasa Gitu Ya Disini kalian Dituntut Untuk lebih waspada Untuk lebih Memahami Gitu Apa sih yang Sebetulnya terjadi Gitu Ya Kalau ada apa-apa Yang mau Dibicarakan Dihutarakan Bisa tanya aku Gitu Apa sih sebetulnya Kak Apakah dia Emang kayak gitu Orangnya Atau bisa dirubah Atau Harus ada Bantuan khusus Gitu Dalam segi Kedekatan dia Terhadap Energimu Gitu Supaya kalian nyambung Bisa gak Ya bisa-bisa aja Semua tidak ada yang Tidak mungkin Kalau Allah sudah Mengendaki satu Ketentuan Dan ketetapan Gitu ya Oke Gak seperti apa yang Kalian lihat juga Gitu Penampilannya Cara bicaranya Gitu ya Di dalamnya Di dalamnya ya Dia Berkesendirian Mencari jawaban Yang tepat Untuk masa depannya Disini Karena Semakin jauh Semakin kalian Pergi meninggalkan dia Atau dia pergi Meninggalkan kalian Yang ada adalah Hanya kalian yang bisa Menerima semua Perubahan Perubahan Yang terjadi Dalam siklus Kehidupannya Yang menerima dia Dan mungkin disini Dia punya anak Juga disini ya Pasangan yang sudah Sama-sama single Disini yang Saling membutuhkan Satu sama lain Yang dipisahkan Oleh ketegangan Karena keinginannya Terlalu banyak Sedangkan kalian Gitu ya Di nomor duakan Disini Sedangkan dia Ingin diprioritaskan Sedangkan kalian Tidak pernah didengar Satu katapun Yang mau Kalian sampaikan Dia tidak pernah gubris Akhirnya kalian Menarik diri Merasa tidak Diberhatikan Merasa dibuang Merasa terhina Disini ya Perlakuannya Kurang seimbang Dia tidak bisa Membedakan Mana yang harus Dikatakan Untuk orang yang Dia sayang Mana untuk Orang sekitarannya Jadi kalau ada apa-apa Dia cenderung Pemikir Kalau kalian nanya sedikit Nanti dia marah Kan gitu Padahal Kalian Mau membuat Dia itu Happy Apa gimana Atau Ada penjelasan Yang tidak bisa dijelaskan Karena dia terlalu Membawa dirinya Kedalam emosional Akhirnya kalian Jadi bingung Mau ngapain Sementara Disini tuh Kalian tuh Lagi benar-benar Nurutin kata-kata dia Ngomongan dia Ternyata Tidak semua yang Dia inginkan itu Benar Kalian harus punya Pemikiran sendiri Untuk orang-orang Yang tipu Seperti ini Yang udah tersinggung Kayak gini ya Padahal kalian itu Ceritanya mengasih bunga Dia Masih bunga Sama dia Tapi dia Yang dia lihat Seperti melihat Dia seperti dikasih api Gitu Padahal Tidak sejauh itu juga sih Pikiran kalian ya Ya kan Nah Perlu waktu Untuk menyesuaikan Keadaan Mungkin Mungkin seseorang Disana Masih belum Punya Kemandirian Yang cukup kuat Disini yang Kadang-kadang Dia masih Banyak hal Yang mesti dia Apa ya Perbaharui Kadang mungkin Dia bersikap Karena gak sadarin Bahwa itu akan Menyakiti kamu Disini Kayak gitu Makanya biarin Dia sendiri Kalian sendiri Mencari jawaban Sendiri Demi kebaikan Masing-masing Kayak gitu ya Karena disini Kalian bisa Menjalankan sesuatu Tanpa Banyak berdebat Karena kalian Tidak suka Berdebat orangnya Lebih banyak Menahan Amarah Daripada harus Mengumbar Kemarahan Kita lihat Ceritanya ya Di Inisial nama Apa yang harus Aku baca disini Apa yang Mesti dikenali Dari Tipe-tipe orang Yang Seperti ini Gitu Coba Ada apa aja Sih Ada huruf Kelihatan kan Ada huruf T S P O U A E N N T Udah Oke Disini ada L Aku kira sih Ini Sepertinya ada Never ending story Ya Kayak gitu Terus Apa lagi ya Satu lagi Banyak sih Banyak sih Kesempatan yang Sering kalian Berikan sama dia ya Berkali-kali Malah gak Kehitung Ya Tapi di Kalian masih Mencoba untuk Bertahan Disini Ya 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 Dia masih Labil Ya Masih Belum Dikatakan Dewasa sih Dewasa Tapi Masih Belum Bisa Berdiri sendiri Gitu Orangnya Belum Mandiri Ya Disini Terus Kalian berdiri Nama orang Kalian berdiri Nama orang Yang berbeda Agama Suku Ataupun Negara Disini Ada orang asing Juga Ya Disini Ada sesuatu Hal yang Aku rasakan Air matamu Cukup deras Ini ya Kalian Banyak Menangis batin Disini Karena orang Tersebut Gitu Tapi disini Satu sama lain Belum bisa memahami Belum Belum Mengerti Gitu Dia gak ngerti Sama kalian Kalian gak ngerti Sama dia maunya apa Akhirnya kalian Masing-masing Mengundurkan diri Yang pertamanya Kalian pergi duluan Dan dianya Kecarian Gitu Gak bisa Terus-terusan Ditinggalkan Oleh kamu Gitu Karena ternyata Di balik Sikapnya yang Cukup arogan Itu dia punya Impian yang bagus Untuk hidup Bersama denganmu Disini Ya Oke Seseorang disini Yang berdeling sama kalian Itu sering sakit kepala Sepertinya Jadi kalau lagi ngomong apa Gitu Dia suka marah Ada gangguan Di dalam Fisiknya Gitu ya Entah apa Yang kadang-kadang Suka nyerang Ke kepalanya Gitu Jadi Pada saat kalian Ngobrol itu Bukannya dia marah Karena dia gak ngerti Karena dia Energinya sedikit Banyak File-file Yang Numpuk Di dalam pikirannya Dan membuat Kalian juga disini Stuck banget ya Kadang capek Ngomong apa Sama dia tuh Ya kurang dimengerti Gitu Karena disini Karena ada energi Dari dia yang stress Ke kalian kena Gitu Kalian jangan Ingetin dia terus ya Jangan sampai Dimana momen Ketika kalian lagi sedih Gitu Kalian inget sama dia Jangan ya Energi kalian disini Kesedot sama dia Pikiranmu terkuras disini Karena banyak juga sih Masalah-masalah yang Gak sengaja gitu ya Kalian harus memikirkan Masa depannya dia Ataupun Kayak gimana Dia banyak ngatur-ngatur juga Sih sama kamu Disini Ya Karena ada hal yang Mungkin dia Terlalu sayang Sama kalian Kadang sifatnya tuh Jadi kadang berlebihan juga Memperlakukan kaliannya Seolah-olah Dia itu Apa ya Lost control gitu Kan dia ngerasa deket Sama kalian Kaliannya tuh Belum siap Gitu Ketika kalian pacaran Gitu ya Masih dalam Ya Waktu satu tahun lah Tahun keduanya Kalian shock Sama kebiasaan buruknya Atau apa Disini yang membuat kalian tuh Gimana caranya Supa bisa manata hati Gitu Hati kalian tuh Sini banyak yang tercubak cabik Banyak yang Kata-kata yang membuat Kalian itu Dari dia itu Jadi kepikiran terus Gitu Padahal dia orangnya emang Ceplos-ceplos gitu Tapi kaliannya tuh Yang serius banget Nanggepin dia gitu Jadi nanti kalau misalnya Kalian lagi sendiri Jangan terlalu banyak Memikirkan dia ya Kenangan-kenangan yang baik Yang indah Yang ini jangan diinget-inget lah Udah lepasin aja dulu lah Biarkan dia sendiri Biarkan dia produktif sendiri lah Lebih baik Kita tinggalkan Supaya dia bisa berpikir Nanti endingnya Nanti endingnya Nanti endingnya Kalau misalnya dia bagus Pikirannya ya Nggak ada sirkuit-sirkuit Yang dipikirannya tuh Mudar-mandir Mudar-mandir gitu ya Yang itu-itu aja Kalau kalian menjauh Dia bisa Lebih cerdas Gitu lah Otaknya ya Lebih memahami Arti kalian Di matanya dia Gitu Mending jauh Mending jauh aja deh Dulu ya Supaya dia tuh Bisa ngebenahin diri Apakah kalian tuh disitu Ada Manfaat nggak Manfaatnya nggak Gitu buat dia Apa dia sebetulnya sayang Atau nggak Gitu sama kalian disini ya Kalian cuma butuh kejelasan Butuh kejujuran dari dia ya Kalian pengen Dia itu menjadi sosok yang Bisa dewasa Gitu ya Bisa ngerti Gitu Jangan sampai melebihi kapasitas Disini Kalian berpikir Melebihi kapasitas Jadi akhirnya kalian sakit disini ya Bisa sakit hati Ataupun ya Yang tadi mungkin ada Kekurangan Apa ya Cairan tubuh gitu Yang kadang-kadang Kurang minum Kurang vitamin Kurang istirahat Disini yang terus memikirkan dia Sekarang break dulu Handle dulu semua pikirannya Kalau memang dia jodohmu Tidak akan kemana gitu Biarin aja dia sendiri Matang dengan sendirinya ya Karena disini hanya Tuhan yang makuasa Yang bisa merubah dia gitu Hanya bisa Dengan doa Yang tulus dari kalian Supaya dia bisa Mengenali Jati dirinya Jangan sampai Kalian orang yang Perasa gitu Yang serius Berdeling sama orang yang Apa ya Mendominasi juga gitu Jadi kalian mesti butuh Space ya Supaya ada Kecerahan Ada pencerahan yang masuk Kedalam jiwamu gitu Kalian bisa mengerti Maunya apa Hatimu itu Maunya kayak gimana Kalau lagi Sendiri menarik diri Itu biasanya Memantaskan diri dulu Terhadap apa yang Sedang terjadi Apakah dia pantas Enggak Ini sama kamu Kayak gitu ya Sedangkan kalian itu Itu adalah orang yang Pemaaf Penyabar gitu Tapi jangan sampai Kesabaran dan kebaikan Kalian itu Disiasiakan Nama orang yang Gak bertanggung jawab Kayak gitu ya Walaupun misalnya Ini emang jodoh yang terbaik Gak akan kemana juga Kalian mesti Mempunyai Apa ya Kebijaksanaan yang tinggi Buat dia ya Maafkan dia Apapun yang terjadi Karena dia Belum mengetahui Belum mengerti Arti dari Kehadiranmu Disini ya Kalian itu Tulus banget Sama dia Gak pernah ngeliat dia Seperti apa Profilnya kayak gimana Nah disini Kalian harus bisa Memanjakan diri Saatnya kalian menerima diri Kalian dengan tulus Seperti kalian menerima Orang tersebut dengan tulus Sekarang Disini tarikannya adalah Jadi Dirimu itu ingin Diperhatikan Sama dirimu sendiri Sekarang gitu Saatnya mencintai Dirimu sendiri dulu Gitu Karena kalian lagi sakit hati Lagi bener-bener down Gitu Pengen ada Pemulihan disini Ada energi tentang Bagaimana caranya Sumpah bisa bangkit Bisa Mencintai dia Dengan apa adanya lagi Gitu Jangan sampai Mencintai Habis energi Yang ada Kalian sakit Gitu ya Gak bisa mencintai dia lagi Karena dia Harus Bisa Dicintai itu Dengan Keadaan Kalian lagi sehat Gitu Sehat mental Gitu Jangan sampai Cinta itu hanya Apa ya Jangan sampai ambiar Gitu ya Biarkan cinta ini Datang Dengan sendirinya Dengan waktu Dengan proses Yang terjaga Dan terkendali Boleh cinta Boleh sayang Hanya di dalam hati Boleh Tapi sembuhin dulu Hatinya Biar bisa mencintai Lagi dengan Dengan Tulus dan ikhlas Gitu Karena ketulusan Dan keikhlasan Kalian Disini Salah gunakan Gitu ya Oke gitu aja ya Untuk Readingan Jodhia Gemini Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada kata-kata yang Kurang dimengerti Atau tidak berkenan Di hati kalian Semoga disonet Kalau gak disonet Berarti bukan Energinya kalian Oke makasih Sudah nonton Videonya Jodhia Gemini Sampai ketemu lagi Di pemacaan Tarot untuk Jodhia Gemini Selanjutnya Dadah